Dalam upacara ngerehan itu, melapalkan mantra-mantra tertentu memang ada kekuatan-kekuatan gaib yang dalam hal itu memang diunang. Menurut buku negara kertagama, wajah topeng ini adalah tubuh nenek moyangnya orang Jawa Timur. Dan itu karena adalah luluhur, kita tidak mau sembarangan utus matis, itu ada ritual tertentu. Ngelawang itu aslinya dulu ada sebuah ritual, ritual penolak bala bagi masyarakat Bali. Kami di Bali itu dulunya itu ada wabah, itu yang menjadikan barong yang disakralkan, itu nanti hadir dari pintu-pintu rumah warga. Ini terkait dengan ritus upacara, bukan semata-mata pertunjukan akan terkait dengan ritual, dengan ritus, maka saya menyarankan. Dan terlalu hati-hati sekali karena nanti kita biar tidak seolah-olah melecehkan atau budaya atau tradisi atau agama yang ada. Bali Harmonisasi antara tradisi Hindu yang kental, seni yang beragam, serta adat istiadat yang telah diwariskan turun-temurun. Tak heran rasanya Bali menjadi tempat dilangsungkannya mega festival yang menampilkan ekosistem seni dan warisan budaya dari seluruh Nusantara. Dan Maha Wasundari sebagai awalnya. Maha Wasundari itu sebuah ritual pembukaan sebenarnya. Sudah diakui oleh UNESCO bahwa ada tiga genre tari Bali yaitu tari wali, bebali, dan bali-balian. Itu kita ejawantahkan, kita ingin wujudkan lebih pada bukan sekedar show seperti Mitli, tapi dirangkum dalam sebuah ritual, dirangkum sebagai sebuah persembahan. Artinya kalau di Bali itu kan ada partisipasi warga itu dalam sebuah ritual itu ngayah gitu ya. Tari wali termasuk dalam tarian sakral. Biasanya dipertunjukkan di halaman dalam pura sebagai bagian dari upacara keagamaan atau adat. Tarian ini tidak bisa sembarang dilakukan dan dipertunjukkan. Sedangkan tari bebali adalah tari semisakral. Dipertunjukkan di halaman tengah di pura-pura di Bali sebagai bagian dari upacara. Tarian ini dibalut dengan hiburan tapi masih memiliki sisi sakral dan makna tersendiri. Dan tari bali-balihan adalah tari hiburan. Tarian ini dikemas secara menarik untuk memikat penonton. Menampilkan tiga jendri tari bali, saya mengikuti prosesnya mulai dari latihan, persiapan, hingga pementasan untuk mengenal lebih dekat para maestro dan seniman ini. Dan maha wasundari dimulai dengan sebuah ritual. Ritual ini kan juga pendekatannya agak rumit ya. Karena kita tidak juga ingin sekedar memanggungkan sebuah ritual sebagai sebuah tontonan atau teater. Jadi ritual yang disajikan benar-benar ritual. Jadi kalau di depan masyarakat Bali, masyarakat Bali kemarin yang menonton, yang hadir di lapangan batu bulan itu juga memahami bahwa ini adalah ritual yang sesungguhnya. Di situ ada konsolidasi para jeromanku. Mengingat jeromanku serongga itu adalah seorang maestro tari juga dan topeng. Yang kita ajak untuk memimpin upacara dan kemudian berkonsolidasi dengan para jeromanku yang ada di batu bulan. Itu tidak boleh salah ya. Ini terkait dengan ritus upacara. Bukan semata-mata pertunjukan agar lebih ada terkait dengan ritual, dengan ritus. Maka saya menyarankan. Dan terlalu hati-hati sekali karena nanti kita biar tidak seolah-olah melecehkan atau budaya atau tradisi atau agama yang ada. Kemudian dari prosesi saya sarankan seperti misalnya ada upacara kalangan, ada prasite, pragine, kemudian ada upacara yang lembar. Itu memang kontek upacara itu memang betul-betul terjadi. Memang terjadi akan tetapi secara visual tidak menonton. Tapi ini pengingin dari tim untuk bagaimana itu memang secara nyata adanya. Imade Mertanadi atau lebih dikenal Jeromanku Dalam Serongga dipercaya untuk memimpin ritual pada acara pembukaan dan penutupan Indonesia Bertutur 2024. Semenjak 2011 Jeromanku Dalam Serongga ngayah atau mengabdikan diri pada masyarakat Desa Serongga Giyanyar Bali. Dan ada beberapa gerakan, angsel yang namanya. Selain sebagai pemangku, Jeromanku Dalam Serongga juga merupakan seniman calonarang, salah satu kesenian Bali yang termasuk kategori ritual sakral. Kesenian calonarang ini adalah merupakan seniman yang menceritakan bahwasannya bagaimana perhelatan dari pengiwa dengan artinya ilmu putih dan ilmu hitam. Nah mungkin di Bali dengan ilmu pengiwa, seniman calonarang itu termasuk adalah seniman bali-balihan dan juga seniman wawalen. Artinya dia akan semi dia, dia termasuk juga kesenian merupakan hibur akan tetapi merupakan kesenian memang yang juga terkait dengan tari wali. Karena ada unsur misalnya menarikan suatu petapak atau topeng-topeng sakral yang ada di pura terutama rangde, barong dan lain sebagainya. Maka dia sifatnya juga merupakan kesenian yang terkait dengan ritual. Saya berkesempatan melihat langsung Jeromangku Dalam Serongga memimpin ritual ngerehan sebagai rangde. Acara ritual ngerehan itu atau upacara ngerehan yang kemarin memang lokasinya terjadi di salah satu pura Prajepati di desa Tatiapi, Giyanyar. Itu adalah suatu prosesi upacara yang terkait erat dengan melapas dan pasupati. Upacara penyucian dan upacara pengisian dari tapakan atau topeng rangde. Upacara ngerehan itu adalah upacara yang dilakukan utamanya di kuburan yang namanya di Pemunan Agung. Itu merupakan suatu upacara di tengah malam yang pada intinya sekali adalah memohon sinar cuci atau kekuatan dari Tuhan untuk bisa beristana atau bisa berada di topeng rangde itu. Prosesi ngerehan ini dilangsungkan dalam situasi yang hening dan dalam keadaan gelap gulita tanpa cahaya sedikitpun. Dalam upacara ngerehan itu melapalkan mantra-mantra tertentu memang ada kekuatan-kekuatan gaib yang dalam hal itu memang diunang untuk menambah energi atau menambah sinar dari tapakan rangde yang ada. Baik kekuatan dari atas, kekuatan dari samping, kekuatan dari bawah. Makanya di sana dalam pengerihan itu ada memohon kepada memang Tuhan sendiri, kemudian ada seorang pendeta secara pekerja, kemudian ada kita mengundang kekuatan alam. Ya misalnya dengan mempersembahkan babi, kemudian ada persembah dengan ayam. Itu pada intinya makna dari itu adalah untuk memohon sinar suci kekuatan dari alam biar topeng rangde itu betul-betul bertuah atau betul-betul suci. Karakter rangde sebagai ratu iblis yang memimpin para pasukan penyihir jahat di muka bumi memiliki busuh bubu yutan yaitu barong. Yang dianggap sebagai raja roh yang memiliki kebajikan atau sosok malaikat pelindung. Pada Mahawa Sundari, Yayasan Geria Olah Kreativitas Seni atau Geoks mementaskan barong ngelawang. Ngelawang itu aslinya dulu ada sebuah ritual, ritual penolak bala bagi masyarakat Bali. Ya nilainya kepercayaan sih. Kami di Bali itu dulunya itu ada wabah bisa berupa penyakit, bisa berupa gagal panen dan sebagainya. Itu yang menjadikan barong yang disakralkan. Ini konteksnya sakral, barong sakral yang memang diperdaya oleh masyarakat kami itu nanti hadir dari pintu-pintu rumah warga. Jadi dari pintu satu dia menari sedikit, dari pintu kedua. Jadi masyarakat itu biasanya kita menunggu di depan pintu kita masing-masing. Pada saat barong sakral itu ke depan pintu rumah kita, kita semua sembahyang di sana barongnya nari kayak gitu terus. Dari pintu ke pintu. Nah itu ritualnya. Nah karena ada ritual ada profan. Jadi anak-anak yang suka melihat itu ditiru. Tapi menggunakan barong-barongan. Jadi buat barong-barong kecil yang dari tari rapia dan segala macem. Dibuatlah dari pintu ke pintu juga sama. Cuman tidak ada saji dan segala macem gak ada. Cuman hasilnya ngamen jadinya. Kalau konteksnya anak-anak, ya memang kita yang dicari kegembiraannya. Total kita semua itu ada 80 orang. Itu ada 8 kelompok. Per kelompok itu ada 10 orang. Jadi 10 orang itu 2 yang menari barong. Dan 8 pemusik. Kalau dibilang kesulitannya mungkin anak-anak ya. Mereka waktu mereka bermain, waktu mereka bercanda, itu kadang gak bisa dikontrol. Jadi mengontrol itu yang susah. Mengajak mereka untuk, udah kamu stay di sini, diem, jangan kemana-mana gitu. Itu susahnya. Ada yang bilang sakit perut, minta pulang dulu gak bisa di tempat itu. Ada yang nameteknya ketinggalan, gak bisa masuk gitu. Tuh, banyak lagi yang lainnya. Kelas 1, SINPI. Saya belajar dari kelas 2 SD. Itunya nyoba-nyoba sih. Nyoba-nyoba. Setelah nari, gimana ya perasaannya? Seneng gitu. Pokoknya keterusan. Saya rajin latihan. Latihannya biasanya malam sih. Malam-malam. Pulang sekolah. Tidur sebentar. Lanjut latihan malamnya gitu. Latihan yang tidak menggambur sekolah. Posisinya paling pojok. Paling, apa namanya itu ya? Paling belakang. Belakang kiri. Kalau pertama-tama itu, pertama saya ngerasain itu berat. Berat banget. Tapi udah mulai besok saya jengah. Gimana sih rasanya berat itu? Terus saya coba-coba tak paksa, tak paksa. Akhirnya mulai-mulai sekarang itu terbiasa jadinya. Baru ngapa jadi kasih sama Bide, sama siapa. Boleh, saya mau gitu. Soalnya udah terbiasa berat-berat itu loh. Pada Mahawasundari ini juga menampilkan jenis tari bali-balian, tari pala wakil. Niluh Menek, salah satu maesro tari Bali yang terkenal akan tari-tarian Trunejaya, pala wakil, dan Cendrawasih. Sering tampil di depan Presiden pertama RI Soekarno, Niluh Menek menceritakan pengalamannya. Masih remaja, belum kawin pada waktu itu saya. Saya tahun 60 baru kawin. Di Bogor, pernah, lagi di Jakarta. Di sini kan tampak siring. Pak Soekarno mungkin melihat itu, karena tariannya itu terlalu panjang. Di samping itu katanya tidak cocok nama Legong. Kok tidak cocok, masa Legong namanya tercocok? Kalau itu saya kurang tahu, tapi kalau menurut saya kira-kira. Mungkin karena Pak Soekarno itu setelah menonton, setelah menonton itu mungkin gerak tarinya itu dilihat. Karena keras, mungkin itu cocok namanya Legong. Kalau Trunejaya, kalau misalnya bahasa Bali, Trunejaya itu kan bajang. Sudah keliling buleleng, ubud, dan gianyar untuk mengajar tari. Dan sampai sekarang, ia masih mengajar tari di rumahnya. Dari tahun-tahun terus-terusan itu, dari tahun 60, saya coba saya melatih. Terus sampai sekarang itu, tidak pernah putus. Akhirnya, anak-anak buah saya sekarang sudah banyak sekali. Jadi guru-guru tari lagi. Saya melatih anak-anak di Tejakula itu gratis. Ya, tidak dikasih membayar. Karena kalau nanti dikasih membayar, belum bagus, tarinya sudah selesai dia. Sudah selesai dia. Memang saya senang sama anak-anak kecil gitu. Di samping itu, anggap saja olahraga gitu lah. Saya untuk mencari penghidupan itu, menambah dari tamu-tamu saja. Ya, dari tamu-tamu saja. Tapi kalau orang-orang begini, biar dari mana, dari mana, ambil pusing saja. Ya, cukup terima kasih gitu lah. Yang penting dia, semangat latihan. Berhasil dia, itu baru saya, itulah. Berhasil, bu, saya menarik ke mom. Bu, 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 bu. Gimana? Semua bilang, kok bagus sekali tarinya? Siapa yang mengajar? Bu, benar. Oh, benar gitu dari itu. Mungkin itu menambah umur saya. Selamat malam dan selamat datang di lapangan umum Chandra Muka Batu Bulan dalam acara pembukaan Indonesia Bertutur 2024. Di Indonesia Bertutur, prosesi di awal itu adalah prosesi krasis de pergine. Yang di sana adalah suatu persembahan kepada piranti-piranti yang akan dipergunakan, misalnya seperti topeng, seperti mahkota atau gelongan. Itu dimohonkan sinar suci. Kalau di Bali, dimohon kepada Ido Sangyang Siwa Nata Raja, dewanya kesenian. Nah, kemudian berlanjut juga di sana ada prasite pergine. Artinya melakukan permohonan atau memberikan air suci kepada peserta atau penari yang nantinya akan melaksanakan pertunjukan agar pertunjukan bisa sempurna, selamat, dan bisa sukses. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Saya ingat berapa tahun itu Kira-kira sudah ada yang Mengira saya tidak ada Sudah meninggal Ya banyak yang begitu Oh ibu masih hidup ya Ya karena sudah tidak ada sama sekali penabuh-penabuh Tidak ada sumber saya itu Tidak semua Awalnya saya tegang sih Bisa gak sih anak-anak ini keluar Anak-anaknya dengan barong itu Untuk menari Karena kita kan terlalu memforsir mereka nih Kamu ntar harus kayak gini Kayak gini kayak gini ya gitu Takut mereka tegang Terus gak mau keluar Itu saya takutnya anak-anak kan Tapi setelah mereka Mulai musiknya Terus mereka saya lihat perkelompok Terus mereka enjoy Ya udah enak ini gitu Saya sih bangga sama mereka Ya puas lah Terus lihat juga penonton Yang memang antusiasnya Enak nih Maksudnya penonton Terus dari tim intur juga Kalau perasaan saya sih senang Apalagi pas nyapa penonton Dia lebih senang Wih senang banget gitu Apalagi ada banyak orang Ada apalagi yang terhormat gitu Kita gunakan kemarin hanya tiga itu mbak Tiga jenis itu ada barong cat Barong yang memang lumrah Banyak juga di Bali Yang kedua itu ada barong macan Berupa macan Yang ketiga barong bangkal Itu berupa babi Gitu Dalam ngelawang ini Murni hanya Hanya bergerak Menyerupai binatang itu aja Jadi karakter geraknya sama Jadi kayak babi gimana Babi misalnya dia tidur Babi misalnya dia gatel Kayak gitu Macan gimana nerka mangsa Kayak gitu aja sih karakternya Lebih ke gerak-gerak yang menyerupai aslinya aja Yang unik dari pementasan ini Ditayangkannya video tari sang yang dedari Jenis tari wali Penampilan tari pada upacara adat Untuk memohon keselamatan dan penolak bala Bagi masyarakat setempat Saya juga terlibat dalam pendekatannya Dengan melihat dan mempertimbangkan Kita banyak diskusi itu prosesnya Dengan jeruk pedesa juga disana Para jeruk mangku disana Nanti gimana kita terlibat Jadi tidak sebagai peneliti Yang kemudian mengangkat Sang yang dedari gitu aja Tapi seperti mengalami bagaimana sih terlibat Dalam itu baru kita memutuskan Seperti apa Tapi kita sudah mempersiapkan Ada tim film dari itu Dari Kitapoleng Beli Dibal Yang kita ajak untuk membuat Dokumentari sebenarnya Siap dengan segala alat Dengan diskusi ini nanti Seperti apa detailnya Lampunya ditaruh Dimana setinggi apa Tidak boleh lebih tinggi dari bambu Segala macam itu Sedetail itu kita berada disana Dan sangat hati-hati Ditemani oleh para warga Bahkan sampai editing Proses editing Setelah kita sudah edit yang ketiga Kita bawa ke Geriana Kauh Kita perlihatkan kepada para penonton Para tetua di desa Dan mereka ikut memutuskan Akhirnya yang kita tampilkan juga hanya Videonya Tidak memang dari awal Tidak ingin menampilkan gadis-gadis itu Saya merasa ini adalah sesuatu Karena kesenian sakral tidak mesti dipaksakan Tetapi ada beberapa yang memang Videonya ditampilkan Tapi ini penting sekali Untuk bisa diketahui oleh Kalangan luas Atau masyarakat luas Bahwasannya seperti inilah kehidupan Atau kesenian yang ada di Bali Begitu kayanya Kesenian atau tradisi-tradisi Yang ada di Bali Yang memang patut dilestarikan Maha Wasundari sebagai pembuka Satu dari sembilan program Yang ada di Indonesia Bertutur 2024 Di panggung yang sama Dalam hari yang berbeda Berlangsung katanaya Menghadirkan kekayaan Dan keragaman seni tutur tradisional Di antaranya Gambang kromong betawi Dan wayang topeng panji malang Didalangi kisoleh Adi Pramono Maestro seni tradisi Gaya malangan Yang telah 34 tahun menjaga Dan mengembangkan seni wayang Khas malangan Dengan mendirikan Padepokan seni Mangun Dharma Persiapannya memang sudah lama Kita berproses itu kurang lebih Dua bulan lah Mulai briefing pertama Kemudian ada latihan khusus juga Karena kan ini bukan Panggung yang kayak biasa Di Malang ya Karena ini panggung Indonesia Bertutur Sehingga memang Jauh-jauh hari kami sudah Mendesain Tetap panggungnya Kemudian posisi gamelannya Ada di mana Itu sudah tersetap Dua bulan yang lalu Di daerah kami itu Dilingkungi oleh Pegunungan Gunung Semeru Tengger Dorowati Bromo Dan Laut Pantai Selatan Orang-orang inilah Suburnya topeng malang itu Karena apa Di puncak Gunung Semeru Tidak boleh wayang kulit Lah gantinya Untuk upacara adat Kaul Nadar Ujar Ini dengan wayang topeng Jadi ini yang menjadikan Suatu alasan Spirit Topeng malang itu Tidak akan mati Kalau Gunung Semeru Masih tidak Membeledos Memerlalu Rantakan tentang Kebudayaan Tengger Di puncak Semeru itu Adalah para dewa Dan leluhurnya Pandawa Nah Di topeng itu Ceritanya Panji Nah Panji Karena ada Kaitan Begumenomi politik Dan legalitas Kebudayaan Sungosaren Dan mencoba Ini masih Terkait Nama Wayang topeng Di Malang Menurut Hukum Negara Kertagama Wajah topeng ini adalah Tubuh nenek Moyangnya orang Jawa Timur Karena apa Di Jenggolo Itu adalah Prabu Ami Lunggur Dan semuanya Anak-anak Erlangga Lima Ada Kilisuji Ada Lembu Ami Luhur Lembu Ami Joyo Lembu Pengarang Dan Lembu Merdadu Dan itu karena adalah Luluhur Kita tidak mau Sembarangan Utus Matis Itu ada Ritual tertentu Tuduhan Makna ritual Adalah Mencari keselamatan Dan memberikan Kehormatan Kepada Jikal Bakal Oleh karena itu Ngawuri Jikal Bakal Sipat Bakal Akal Bakal Bebakalani Lelur-elur Petopengan Itu Raja ini Raja ini Raja ini Raja ini Raja 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 Kami mengangkat cerita Yaitu Purusa Dan Pradana Jadi Purusa Dan Pradana Itu adalah Dualitas Antara Energi Feminin Dan Maskulin Yang Di dalam Filsafat Atau Di dalam Mitologi Jawa Itu Disimulkan Dengan Tokoh Sri Dan Sedono Nah Tokoh Sri Sama Tokoh Sedono Ini Yang kemudian Dia Bermanifest Atau Istilahnya Mewujud Menjadi Tokoh Yaitu Panji Dan Sekap Panji Seperti Sehingga Dewi Sebagai Sosok Yang Memang Diidangkan Oleh Banyak Pria Nah Padahal Secara Hukum Kedewataan Dewi Istri Sudah Ada Jodohnya Joko Sebeno Sebagai Manifestasi Dari Dewa Wismu Kalau Dewi Istri Sebagai Manifestasi Dari Dewa Laksni Kalau Misalnya Berisara Tentang Kesenian Yang Punya Aspek Ritual Karena Kesenian Di Nusantara Ini Dan Di Bali Ini Masih Sangat Sangat Terasa Dia Adalah Bagian Dari Hidup Keseharian Orang Menari Di Bali Ini Bukan Untuk Ditonton Orang Menari Di Bali Sebagai Bagian Dari Ritual Dia Tentulah Namanya Juga Ritual Namanya Juga Unsur Religius Di Dalam Aspek Aspek Yang Sifatnya Spiritual Tadi Melekat Padanya Kalau Kita Datang Dengan Konsep Menonton Pertunjukan Dan Ada Bikin Bunga Mantra Dan Segala Macem Menganggap Bahwa Ini Adalah Semacam Mystic Ya Yang Saya Kira Yang Paling Penting Apresiasinya Berpikir Terbuka Untuk Bisa Memahami Ekspresi Artistik Ini Secara Utuh Jadi Tidak Dipenggal Itu kan Kekiliruan Yang Sangat Besar Kalau Kita Menggunakan Standar Dan Norma Kita Untuk Mengukur Apa yang Ada Di Luar Kita Dan Festival Festival Ini Justru Kekuatannya Adalah Dengan Mengundang Orang Untuk Ikut Mengalami Macem-macem Bentuk Itu Di Digelar Selama 12 Hari Melibatkan Sekitar 900 Seniman Dan Pelaku Budaya Menampilkan Lebih Dari 100 Karya Dari Beragam Bidang Seni Dan Tradisi Indonesia Bertutur Tahun Ini Mengambil Tema Subak Sebagai Inspirasinya Harmoni Menjadi Roh Utama Dalam Memwujudkan Keseimbangan Hubungan Manusia Dengan Penciptanya Sesamanya Dan Dengan Lingkungan Alamnya Ini Karya Rumah Altal Karya Menyajikan Soal Subak Itu Karena Ada Kata Ada Kodok Yang Dia Menarasikan Bagaimana Dia Memanggil Hujan Kan Cerita Itu Manggil Hujan Jadi Soal Air Bagaimana Untuk Tidak Kekeringan Soal Air Kalau Subak Tidak Ada Air Kan Bohong Ya Jadi Itulah Seperti Itu Ada Pemujaan Itu Altal Sebagain Ini Salah Satu Karya Yang Menarasikan Soal Subak Jadi Itulah Yang Kita Gali Tentu Tujuannya Kita Pengen Memperlihatkan Kepada Anak Muda Biar Biar Kita Kita Harus Jaga Kita Harus Seimbang Hubungan Dengan Tuhan Hubungan Dengan Alam Hubungan Dengan Manusia Yang Saat Ini Sangat Diperlukan Menang Merahnya Sebenarnya Kita Menampilkan Karya-karya Yang Sifatnya Itu Melalui Riset Yang Panjang Tentunya Proses Yang Panjang Yang Berkaitan Dengan Spirit Subak Dan Harmoni Tersebut Yang Kemudian Bentuknya Adalah Karya-karya Yang Kontemporer Jadi Memang Ada Karya Tradisinya Ada Dikata Naya Tapi Dengan Tampilan Yang Kekinian Yang Disampaikannya Itu Melalui Pangung-pangung Yang Kekinian Kemudian Yang Lainnya Adalah Karya-karya Yang Kita Titibrakan Pada Karya-karya Kontemporer Kemudian Ada Program Ekayana Itu Yang Memang Yang Kita Pilih Dari Pre-event Tahun Lalu Sedimana Sedimana Yang Karyanya Sangat Apa Ya Memungkinkan Untuk Diproduksi Kita Bantu Produksinya Dan Kita Tampilkan Lalu Kita Ada Program Virama Virama Itu Konsep Juga Yang Memang Kita Pilih Is Is Isyana Kedepan Ini Menjadi Sangat Penting Kita Ingin Indonesia Jadi Salah Satu Bukan Market Yang Jual Gimana Tapi Karya Itu Dipersiapkan Kemudian Bisa Disimisikan Ke Festival-festival Yang Ada Di Seluruh Dunia Jadi Tidak Mandek Di Indonesia Bertutur Sini Aja Tapi Juga Produser Kemudian Programmer Ngeliat Ini Cocok Gue Bawa Ke Kyoto Atau Tokyo Festival Kemudian Juga Ada Di Shanghai Kemudian Juga Bisa Di Eropa Edinburgh Dan Ketahanan Budaya Yang Ketiga Ada Soal Diplomasi Budaya Yang Kesejahteraan Dari Intur Ini Kita Bisa Meremajakan Seni Atau Kita Bisa Menyamakan Seni Yang Ada Saya Yakin Kok Sebenarnya Kita Di Indonesia Ini Semua Punya Seni Yang Sangat Luar Biasa Sangat Unik Sangat Khas Mengemas Atau Orang Yang Bisa Dilibatkan Itu Jarak Dan Itu Yang Kurang Mungkin Dengan Intur Ini Bisa Nanti Keliling Indonesia Semua Akan Diperhatikan Terhadap Seni Budaya Di Indonesia Ini Kontribusi Pelastarian Budaya Saya Harapkan Dari Masing-masing Masyarakat Komponen Yang Ada Di Lingkungan Tersebut Bisa Masih Exist Mempertahankan Tradisi Atau Kesenian-kesenian Ada Yang Di Desa-desa Tuduk Suku-suku Tertentu Untuk Bisa Dipertahankan Karena Ini Adalah Modal Utama Dari Budaya Kita Untuk Bisa Masyarakat Dunia Untuk Mengapresiasi Atau Memberikan Suatu Apresiasi Tergedap Kesenian Tradisi Kita Mengingat Lagi Subak Dimana Air Tidak Mengalir Hanya Untuk Mengairi Sawah Ia Membawa Kehidupan Menyuburkan Menjaga Keseimbangan Satu Siklus Yang Saling Memberi Dan Menerima Seperti Itulah Seni Budaya Kita Mencoba Menyatukan Unsur-unsur Kehidupan Jika Negeri Dengan Kekayaan Budaya Seluas Indonesia Ini Ingin Bertutur Biarkan Dia Bertutur Lewat Bahasa-bahasa Itu Bunyi Tarian Dan Cerita Dan Indonesia Bertutur Mengundang Saya Berpikir Terbuka Memahami Ekspresi-ekspresi Ini Secara Utuh Dari Panggung Demi Panggung Ini Saya Telah Diajarkan Tanpa Kepekaan Kita Kehilangan Seni Yang Hidup Tanpa Seni Yang Hidup Kita Kehilangan Kepekaan Hidup